Halo teman-teman semua, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Gatul Kuatik. Kali ini Gatul Kuatik akan membahas ikan yang bertelur di atas daun. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, tak perlu basa-basi lagi, mari kita simak baik-baik videonya, dan jangan di skip-skip, agar tidak salah dalam pemahamannya. Alam memang penuh dengan hal-hal yang menakjubkan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh ikan kecil Copella Arnoldi ini. Copella Arnoldi merupakan ikan yang, sudah muak, dengan ikan lainnya yang memakan telur-telur mereka. Jadi mereka memikirkan hal yang sangat cerdas untuk menghindari telur-telur mereka dimakan oleh ikan lain, yaitu dengan bertelur di atas air, bukan di dalam air. Mudah diucapkan daripada dilakukan. Hal ini mengharuskan mereka untuk melompat keluar dari air, meletakkan telur pada sebuah permukaan di atas air, membuahi telur dan kemudian menjaganya tetap basah sampai menetas, dengan memercikkan air ke telur secara teratur. Oleh karena itulah mereka sering disebut dengan nama splasing tetra. Jadi, bagaimana mereka melakukan semua hal ini? Ketika betina mulai memproduksi telur, pejantan mulai merayunya, dan pada titik tertentu mereka pun berpasangan. Pada titik ini, pejantan mulai melakukan, tes melompat, ke beberapa objek, sebagian besar daun yang tumbuh di atas permukaan air. Mereka bisa melompat hingga 10 cm. Copela Arnoldi jantan melompat keluar dari air untuk menguji tempat menetaskan bayi-bayi mereka. Setelah tempat telah ditentukan, pejantan dan betina berdampingan tepat di bawah permukaan air. Dengan lembut mereka menggerak-gerakkan tubuh mereka, berkomunikasi satu sama lain dan menyinkronkan lompatan yang akan mereka buat. Bersiap-siap untuk melompat. Mereka harus melompat bersama-sama dan ini memerlukan waktu yang sangat tepat. Kemudian mereka melompat. Mereka berdua melompat keluar dari air, dan gambar ini jelas menunjukkan seberapa baik penyinkronan mereka ketika mereka melompat. Kedua Copela Arnoldi, jantan dan betina melompat serentak keluar dari air untuk bertelur. Ketika mereka sampai ke permukaan di mana mereka akan meletakkan telur mereka, mereka akan menempel ke permukaan tersebut untuk beberapa saat. Sang betina bertelur sementara pejantan akan membuahi telur-telur tersebut. Copela Arnoldi, jantan dan betina menempel pada permukaan daun di atas air untuk bertelur dan membuahi telurnya. Setelah mereka selesai, mereka akan jatuh kembali ke dalam air. Jantan dan betina Copela Arnoldi jatuh kembali ke dalam air setelah meletakkan dan membuahi telur-telurnya pada daun di atas permukaan air. Mereka akan mengulangi ini sampai mereka telah meletakkan antara 50 hingga 100 telur. Setelah semua telur diletakkan, disinilah ikan kecil ini mendapatkan julukan Splashing Tetra. Telur yang diletakkan di atas air harus tetap basah. Tugas menjaga telur diserahkan pada pejantan, yang membuat percikan untuk membasahi telur dengan ekornya setiap beberapa menit. Ia, ikan kecil ini memiliki dedikasi yang luar biasa dalam melakukan hal ini. Dan setelah 3-4 hari, telur menetas. Bayi-bayi ikan yang kecil ini mengawali hidup mereka dengan terjun dari ketinggian sekitar 8 cm ke dalam air. Mengingat tubuh mereka hanya 0,3 mm panjangnya, maka jika kita bandingkan dengan manusia, itu berarti bahwa bayi yang baru lahir akan terjun dari ketinggian sekitar 145 meter ke air. Bayi-bayi ikan yang sangat kecil ini kemudian akan bersembunyi di antara daun dan akar tanaman air. Itulah tadi pemjelasan tentang ikan Coppola Arnoldi. Apakah kalian tertarik untuk memelihara ikan Coppola Arnoldi? Atau sudah ada yang memeliharanya? Sekian dulu penjelasannya, apabila ada yang kurang atau salah, silahkan didiskusikan di kolom komentar ya teman-teman. Sebelum saya akhiri videonya, saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kepada channel Gatul Kuatik. Salam Gatul Kuatik.